Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan pasangan Jokowi-Dodo Maruf Amin dan Prabowo Subianto serta pasangan Sandiaga Uno itu akan maju sebagai pasangan calon presiden dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Buniman mengatakan penetapan pasangan calon presiden yang akan berlaga dalam ajang pemilihan presiden 2019 mendatang dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan pasangan Capres. Hasilnya, kedua pasangan calon presiden tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden 2019. Dua pasangan calon yang telah berdaftar di KPU yaitu Insinyur Haji Jokowi-Dodo dan Profesor Doktor Hasek K. Haji Mahfud Amin serta Haji Prabowo Subianto dan Sandiaga Salamudin Uno dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden dan wangil presiden tahun 2019. Sejak penetapan ini, kedua pasangan calon presiden tersebut akan mendapat pengamanan khusus dari kepolisian. Setiap calon, yaitu calon presiden nanti melekat itu sebanyak 37 orang terdiri dari Adisi, kemudian Walri, Pamatan, kemudian Walatas. Jadi ini yang nantinya kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan kepada para calon 1 kali 24 jam melekat. KPU juga menetapkan sebanyak 7.968 calon legislatif atau caleg dari 20 parpol dalam pemilu legislatif 2019 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan. Selain pasangan capres dan daftar caleg, KPU menetapkan 807 calon anggota DPD dari 34 provinsi di tanah air. Nabil Abiyasa dan Amirullah melaporkan dari Jakarta.